Hai pertandingan Indonesia melawan Jepang di babak delapan besar AFC futsal 2022 baru saja selesai sempat unggul 1-0 di awal babak kedua timnas Indonesia harus menakui keunggulan tim matahari terbit 32 di akhir laga akan tetapi ada satu kejadian yang menjadi sorotan netizen di Indonesia yaitu aksi fair play dan sportif yang ditunjukkan pemain timnas futsal Indonesia Sioke Southlubis sedang dalam kondisi tertinggal 12 Sioke sebenarnya mendapatkan peluang dua lawan satu tapi saat melihat ada pemain Jepang yang terjatuh dan cedera Sioke bukannya menembak bola ia justru memutuskan untuk menghentikan permainan dan membuang bola keluar wapangan si dari sauki tersebut membuat netizen berdecak kagum seperti yang dituliskan akun Twitter gara-gara bola berikan aplau sekalian untuk mister fair play Sioke Southlubis pemain nomor tujuh terbaik di Indonesia hal yang serupa juga dituliskan akun gila bola sportifitas di atas segalanya Respek saluti Southlubis